Intro Persoalan hamakeong emas kerap menjadi suatu momok yang menakutkan yang dihadapi oleh petani, khususnya yang ada di Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Akan tetapi, permasalahan itu dapat diatasi apabila petani menggunakan kiat-kiat jipu. Kiat-kiat tersebut tidak perlu meroboh kocek dalam. Para petani, namun cukup dengan mengetahui dan kebutuhan si petani sendiri. Keong emas bukanlah sebagai suatu masalah, yaitu dengan pembuatan saluran air yang dibuat membelah sawah menjadi tiga atau empat bagian. Untuk pembuatan saluran air, Nah, sawah kadangkala harus bisa dikeringkan. Oleh karena itu, dibutuhkan saluran air sebagai sarana untuk membuang air yang ada di dalam sawah. Melalui saluran pembuatan, pencegahan hama itu bisa dilakukan secara maksimal. Karena petani bisa membuang air dalam area sawah dengan cepat. Ketika air tersebut tak dibutuhkan atau air masuk terlalu banyak. Airnya langsung mengalir ke saluran air. Pedang sawah yang kering membuat hama tak bisa memakan padi dan keong juga mudah untuk mengerantas. Keong emas bisa dikendalikan dengan mengeringkan sawah. Karena keong emas tidak bisa berjalan di area sawah yang kering. Padi yang berumur dari 1 sampai 20 hari sangat rentan terkena serangan keong emas. Keong emas kurang menyukai padi yang berumur di atas waktu tersebut. Karena tekstur tumbuh atau tumbuhannya mulai mengeras. Dengan begitu keong emas akan kembali memakan rumput. Yang secara tidak langsung membantu petani untuk mengeral rumput di sawah. Racun hanya tak lagi dibutuhkan. Racun pun berbahaya bagi petani karena menjadi buku kaki mengebusu. Akibat karena air sawah yang telah ditemari racun. Di samping itu cangkang keong emas yang sudah mati bisa membahayakan kaki mani petani ketika bersawah. Cangkang keong bisa membuat kelapa kaki terluka apabila menginjaknya. Rumah keong emas itu akan masuk ke dalam tanah setelah mati. Lalu membuat petani ke sawah. Kelapa kaki bisa tertusuk ketika menginjak benda itu. Seluruh air bisa dibuat sederhana yang membelah area persawahan atau tanaman padu. Namun apabila ada persawahan yang tidak memiliki irigasi. Dengan terpaksa harus menuntik keong emas. Atau apabila keong emasnya banyak harus menggunakan racun. Tapi pembuatan saluran air di persawahan kadangkala tidak berjalan karena petani menginginkan waktu singkat untuk bercocok tanam. Petani maunya praktis, cepat, walaupun kadang-kadang tahu dengan resiko yang akan ditanggung. Tapi tidak usah bingung, setelah padu ditanam pun kita bisa membuat saluran air pada jajar legowo. Atau mencabut satu baris dan memindahkan tanaman padu. Seperti di video ini. Al-Fatihah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton